Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Bagikan juga video-video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Follow juga akun Instagram pribadi saya di riu.wijaya91 dan akun TikTok sebuah kisah misteri ofisial. Menarik sekali kisah ini dibagikan untuk sahabat semua. Penasaran? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Misteri Apa yang saya ceritakan di video kali ini merupakan sebuah kisah nyata. Sebuah kisah pengalaman misteri yang dialami langsung oleh narasumber yang mengirimkan cerita ini. Yang bernama Ferdi. Yang berdomisili tinggal di Kalimantan. Ferdi mengatakan di sini beliau kelahiran asli Kalimantan. Beliau adalah putra Kalimantan. Sebuah kejadian misteri yang dialami Ferdi di tahun 2019 yang lalu. Pada saat itu, di salah satu cagar alam yang ada di Kalimantan, ini dijadikan tempat mengadakan konser musik. Konser musik yang cukup besar. Ferdi pun di sini tertarik untuk menikmati atau menyaksikan konser musik tersebut. Sekaligus, Ferdi mau camping di lokasi cagar alam tersebut yang diadakan konser musik. Karena cagar alam yang akan didatangi oleh Ferdi ini merupakan sebuah cagar alam yang memang dijadikan objek wisata. Di sana banyak spot-spot menarik untuk dijadikan tempat camping. Banyaklah pemuda-pemuda yang hobi melakukan kegiatan camping menghabiskan waktu di cagar alam tersebut. Ferdi di sini tidak pergi sendirian. Niat hati beliau di sini ingin mengajak kekasihnya yang bernama Putri. Sekaligus, Ferdi ingin mengajak temannya yang bernama Asra, seorang laki-laki. Dan Asra pun di sini mengajak kekasih hatinya yang bernama Randi. Mereka pergi berempat dua pasang muda-mudi yang tengah di Mabu Asmara. Pergi menuju satu cagar alam yang disebut atau dikenal. Masyarakat Kalimantan dengan nama kawasan cagar alam Tahura Sultan Adam atau Tahura Mandiangi. Mereka berempat tepatnya pergi ke lokasi cagar alam tersebut di tanggal 22 Juni tahun 2019 yang lalu. Sebelum mereka memutuskan untuk pergi ke sana, nonton konser, sambil camping, menghabiskan malam di sana. Nah, karena lokasi cagar alam Tahura Mandiangi ini lumayan jauh dari tempat tinggal mereka berempat. Otomatis di sini mereka harus meminta izin dulu dengan orang tua masing-masing. Dan Alhamdulillah, izin sudah mereka dapatkan. Mereka pun di sini langsunglah mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan di lokasi camping nanti. Mereka sudah mempersiapkan hari keberangkatan pun di sini sudah dekat. Di tanggal 22 Juni tahun 2019 itu bertepatan di hari Sabtu. Di hari itulah mereka memutuskan untuk berangkat menuju ke cagar alam Tahura Mandiangi dengan menggunakan sepeda motor. Sesuai kesepakatan, mereka di sini menentukan jam kumpul dan titik kumpulnya di mana rumah putri kekasih dari Ferdi dijadikan titik kumpul dan waktu berkumpul. Di hari Sabtu tersebut ditetapkan. Tidak ada yang boleh ngaret jam 1 siang, semuanya sudah berkumpul di rumah putri. Ferdi datang, tiba kurang dari jam 1. Di jam 1, Arsya datang bersama kekasihnya yang bernama Rani. Setelah mereka berempat berkumpul, mereka kembali mengecek persiapan yang sudah disiapkan kemarin malam. Yang paling diperhatikan di sini adalah logistik yang akan mereka bawa. Setelah dicek, logistik di sini aman. Mereka pun bersiap untuk berangkat. Berhubung di jam 1 siang, di hari Sabtu tersebut cuaca di Kalimantan sangat panas sekali. Jadwal keberangkatan yang sudah ditetapkan di jam 1 siang pada hari Sabtu tersebut dibundurkan menjadi jam 4 sore. Karena mereka berempat sepakat ketika mau keluar dari rumah di jam 1, niat hati mau berangkat dengan menggunakan sepeda motor, dua sepeda motor. Mereka saling boncengan. Ferdi boncengin putri pacarnya, Arsya di sini boncengin Rani pacarnya. Dua motor mereka gunakan untuk pergi ke Cagar Alam tersebut. Yang mana? Dari rumah putri untuk sampai ke Cagar Alam. Ini memakan waktu perjalanan kurang lebih sekitar satu jam. Cuaca panas, mereka di sini merasa kalau ah sore aja lah berangkat sekitar jam 4 biar santai dan lebih nyaman lagi. Mereka pun memutuskan untuk kembali masuk ke rumah dan menunggu jam 4 sore. Barulah mereka berangkat menuju Cagar Alam Tahura Madi Angin. Sambil menunggu jam 4 sore, waktu keberangkatan yang sudah ditetapkan. Mereka di sini kembali mengecek persiapan perlengkapan yang akan mereka bawa untuk camping malam itu. Sambil di sini mereka ngobrol lah. Dan putri, pacar dari Ferdi di sini mengatakan kepada si Ferdi, kalau putri sedang datang bulan atau putri sedang halangan. Otomatis di sini ketika Arsa Rani mendengar kalau putri sedang datang bulan. Wajahnya di sini seketika berubah kaget dan mereka berpikir, ah bisa-bisa nggak jadi nih kita pergi ke Tahura Madi Angin kalau si putri sedang datang bulan. Namun Ferdi di sini mengatakan kepada teman-temannya, nggak papalah kita tetap pergi ke sana. Sayang loh semuanya sudah kita persiapkan, semua sudah dibeli perlengkapannya, masa iya kita nggak jadi untuk nge-camp di sana. Lalu Ferdi di sini bertanya sama si putri, pacarnya tadi, memang kamu dari kapan datang bulannya? Putri menjawab, Dari kemarin, oh nggak papalah. Ferdi di sini mencoba untuk kembali membangun semangat Arsa dan Rani yang tadinya mereka sudah berkecil hati berpikir. Dengan putri datang bulan, mereka gagal untuk nge-camp pergi ke Tahura Madi Angin. Ferdi mengatakan, nggak papah, jangan khawatir. Insya Allah kita akan tetap berangkat dan insya Allah perjalanan kita semua akan baik-baik saja. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT. Itulah yang dikatakan Ferdi kepada putri, Arsa dan Rani pada siang hari itu. Di dalam hati, Ferdi di sini juga berkata, bergumang di dalam hati. Beliau mengatakan, jangan kalian ganggu ya, pacarku putri dan teman-temanku. Kalau kalian mau ganggu, ganggu aku saja. Kalimat tersebut di ucapkan Ferdi di dalam hati, seakan-akan Ferdi ini sudah tahu, apa yang akan dihadapinya di perjalanan, di Tahura Madi Angin tadi, seakan-akan makhluk gaib yang ada di sana, memang akan mengganggu perjalanan mereka. Kalimat tersebut agak sedikit menantang. Ferdi mengatakan, kalau kalian mau ganggu, ganggu aku saja. Seakan-akan, Ferdi ini sanggup untuk mengatasi gangguan dari makhluk gaib yang ada di sana. Waktu keberangkatan pun sudah tiba. Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, mereka di sini memulai perjalanan dari rumah putri, dengan mengendarai dua sepeda motor. Mereka saling berboncengan, mereka melakukan perjalanan menuju ke cagar alam Tahura, mandi angin. Kalau dengan menggunakan sepeda motor, lalu lintas tidak terlalu padat, kurang lebih sekitar 1 jam lah, mereka bisa sampai di lokasi tersebut. Di sore hari, mereka yang membawa dua sepeda motor, saling boncengan dengan pujaan hati, mereka di sini jalan santai, dan banyak singgah, banyak mampir berhenti. Jadi di perjalanan, mereka menghabiskan waktu, kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Mereka di sini masuk ke desa, melewati sebuah gapura yang menjadi penanda. Kalau Tahura mandi angin, cagar alam yang mereka tuju, ini sudah tidak jauh lagi. Ketika melewati gapura desa tersebut, mereka sudah mendekati waktu maghrib. Karena di perjalanan tadi kan, hampir 2 jam setengah. Dan di sini Ferdin mengatakan, di tempatnya di Kalimantan, azan maghrib berkumandang, ini sekitar jam setengah ujung. Menjelang azan maghrib berkumandang di desa tersebut, mereka sudah masuk, melewati jalan desa. Mereka pun mengurangi kecepatan sepeda motor yang mereka bawa, karena hari sudah semakin gelap, mau azan maghrib pula, mereka di sini pelan menyusuri jalan desa tersebut ketika menyusuri jalan desa. Ferdin di sini tidak merasa ada yang aneh, semuanya baik-baik saja. Ya, cuman suasana jalanan lah, yang cukup gelap, tidak ada penerangan, tidak ada lampu penerangan di kiri kanan jalan desa tersebut. Cuman sumber penerangan itu dari lampu sepeda motor yang mereka bawa. Itulah yang menjadi sumber penerangan untuk melewati jalan desa tersebut. Mereka terus menyusuri jalan desa dengan sepeda motornya, dengan perlahan. Di sini, Ferdin dan kawan-kawan, di tengah jalan dikejutkan dengan sebuah pelang. Di pinggir jalan dengan tulisan, mohon perlahan, ada kegiatan militer. Seingat Ferdin itulah tulisan yang dibacanya, yang ada di pelang, di jalan desa tersebut. Tidak jauh setelah mereka melewati pelang, yang bertuliskan perlahan sedang ada kegiatan militer. Di gelapnya jalan desa, menjelang azan maghrib berkumandang. Ferdin di sini menoleh ke kiri dan ke kanan. Di gelapnya sore pada waktu itu, Ferdin melihat banyak tentara yang sedang beristirahat. Mungkin mereka istirahat, karena sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Jadi mereka menghentikan perjalanan, memutuskan untuk sebentar beristirahat. Ketika Ferdin tengah memperhatikan, tentara-tentara yang sedang beristirahat di pinggir jalan, kejadian yang cukup mengerikan, dialami oleh Ferdin. Ketika dia tengah memperhatikan tentara yang sedang beristirahat di sebelah kiri jalan, tepatnya di dekat sebuah kandang peternaan ayam yang ada di tempat tersebut, Ferdin di sini bukan fokus melihat tentara yang sedang beristirahat di dekat kandang ayam itu. Tidak, tapi Ferdin di sini fokus memperhatikan satu sosok yang menarik perhatian Ferdin. Dari beberapa orang tentara yang sedang beristirahat, ada seorang tentara yang sedang berdiri dengan tubuh tinggi besar, berdiri di dekat kandang ayam di tempat mereka beristirahat di pinggir jalan. Nah, bukan tentara yang berdiri dengan tubuh tegap tinggi besar itu yang mencuri perhatian Ferdin. Tidak, tapi di belakang tentara yang tubuhnya tinggi besar, kekar, itu berdiri sosok yang lebih besar dari tentara tersebut. Menurut penglihatan Ferdin pada saat itu, sosok yang berdiri besar di belakang tentara tersebut itu adalah sosok pocong. Dengan wajah yang hitam, mata merah, seakan-akan matanya itu mau keluar dari rongga mata, berdiri menatap tajam ke arah Ferdin yang mengendarai sepeda motor. Ketika sosok itu sudah terlihat jelas, semakin nyata membuat Ferdin disini ketakutan. Dia mengucap, astagfirullahalazim. Sontak, putri yang dibonceng oleh Ferdin disini bertanya, Loh, kamu kenapa? Lantas disini Ferdin tidak menceritakan apa alasannya sampai dia mengucap menyebutkan astagfirullahalazim sambil terkejut, Ferdin mengatakan tidak apa-apa. Beliau pun disini terus mengendarai sepeda motornya melewati sosok yang mengerikan tersebut. Semakin jauh Ferdin melewati jalan desa untuk sampai ke lokasi cagar alam Tahurama Diangin, disini suasana desa tersebut semakin gelap. Di dalam hati, Ferdin disini masih terbayang-bayang sosok pocong yang barusan dilihatnya, beliau pun disini berdoa di dalam hati, Ya Allah ya Tuhanku, jangan sampai lah sosok itu muncul lagi di hadapanku sepanjang jalan. Ferdin disini dalam hati terus berdoa, terus berdoa sampai dimana Ferdin dan kawan-kawan akhirnya sampai ke lokasi yang mereka tuju. Cagar alam Tahurama Diangin. Mereka sampai ke lapangan besar yang ada di cagar alam tersebut yang malam itu akan dijadikan panggung konser yang cukup besar. Setibanya di lokasi konser, mereka langsung membeli tiket masuk, mereka langsung masuk, mereka istilah dulu. Nyari tempat duduk dulu lah, duduk dulu ngasok sambil Ferdin ini ingin menenangkan diri dulu. Karena sosok pocong yang dilihatnya tadi masih terbayang-bayang di benaknya. Sampai dimana konser pun disini dimulai, waktu berlalu sangat cepat sekali dan Alhamdulillah dengan hirup pikuk, suara musik yang sangat kencang sekali. Disini membuat bayangan mengerikan sosok pocong tersebut seketika hilang dari ingatan si Ferdin. Di jam 11 malam, konser itu pun berakhir. Mereka keluar dari lapangan konser, duduk sambil berpikir sejenak. Kita nge-camp dimana ya? Ada yang punya ide gak? Kita nge-camp dimana? Karena Arsa, Rani dan Putri, mereka tidak terlalu tahu banyak tentang lokasi cagar alam Tauraman di Angim yang akan dijadikan tempat nge-camp mereka ketika ditanya sama si Ferdin tadi. Enaknya kita nge-camp dimana? Mereka gak bisa menjawab. Akhirnya disini, Ferdin karena beliau sering nge-camp di lokasi cagar alam tersebut. Ferdin memutuskan, yaudahlah kita nge-camp di puncak utama aja. Toh juga aku dah janjian sama beberapa orang temanku yang malam ini naik ke atas juga. Mereka mungkin sudah ada di puncak utama. Nanti kita gabung sama mereka biar lebih asik lagi. Sepakat akhirnya mereka akan camping di puncak utama lokasi cagar alam Tauraman di Angim. Perjalanan mereka menuju puncak utama. Ini sangat sepi sekali. Tidak banyak pendaki yang naik untuk camping di puncak utama pada malam itu. Mereka melakukan perjalanan masih menggunakan sepeda motor. Masih bisa pakai motor, Ferdin bilang. Karena dari tempat konser lapangan utama di cagar alam tersebut, naik ke atas untuk sampai ke puncak utama. Ini jalannya bagus, jalannya itu di aspal. Jadi sepeda motor bisa naik sampai ke puncak tertinggi. Di perjalanan menuju puncak utama. Di sini mereka akan melewati satu spot atau satu titik yang banyak juga. Dijadikan oleh orang-orang yang mendaki. Mereka jadikan tempat camping. Lokasi tersebut dinamai dengan kolam Belanda. Sejenak mereka mampirlah di kolam Belanda. Ferdi di sini duduk dengan putri di pinggir kolam Belanda tersebut. Sambil memperhatikan sekeliling. Tidak banyak malam itu. Orang yang nge-camp di sekitaran kolam Belanda. Cuman ada beberapa tendalah yang ada di sana. Dan itu pun tendanya sudah tertutup menandakan. Mereka yang ada di dalam tenda sudah tertidur. Setelah merasa cukup beristirahat di kolam Belanda. Mereka pun di sini kembali melanjutkan perjalanan. Untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Puncak utama. Dari lapangan utama yang ada di bawah lapangan yang dijadikan tempat konser. Untuk sampai menuju ke puncak tertinggi. Puncak utama. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 2 km. Sampailah mereka di pertengahan jalan. Setelah melewati kolam Belanda. Tiba-tiba di sini Ferdi mengalami sesuatu yang agak sedikit aneh. Seketika kupingnya di sini berdengung. Kuping sebelah kanannya di sini tidak dapat mendengarkan suara apapun. Dia cuman mendengar dari kuping sebelah kiri. Itu pun cuman terdengar samar-samar. Putri yang duduk di boncengan belakang. Yang berbicara sama Ferdi. Ini suaranya cuman terdengar samar-samar dari telinga sebelah kiri. Sedangkan dari telinga sebelah kanan ini tidak mendengarkan apa-apa. Dan seketika Ferdi pun di sini menghentikan sepeda motornya yang membuat Putri kaget. Karena motor yang ada di belakang yang digendarai arsa membonceng si Rani. Ini hampir saja menabrak motor bagian belakang yang tiba-tiba berhenti mendadak. Membuat si Putri terkejut dan bertanya kepada Ferdi. Kenapa? Suara yang keluar dari mulut si Putri. Ini cuman terdengar samar-samar. Tidak begitu jelas apa yang diucapkan Putri. Ferdi mencoba menjelaskan telinga aku tidak bisa mendengar apa-apa. Sambil di sini Ferdi berbicara dengan nada bicara yang tinggi seakan-akan berteriak. Karena dia tidak dengar apa yang dia ucapkan sendiri tidak dengar. Jadi dia ngomongnya itu teriak-teriak. Membuat Arsa, Rani, serta Putri kebingungan. Ferdi pun di sini memberikan isyarat kepada Putri, Arsa, dan Rani. Yuk turun. Kita nge-camp ditirai hujan saja. Ini enggak beres nih. Dah, kita enggak usah naik ke atas. Kita turun ke bawah. Yuk turun. Enggak usah kita lanjutkan menuju ke atas. Ini ada yang enggak beres. Apa yang diucapkannya barusan? Itu spontan saja tiba-tiba terucap dari mulut si Ferdi. Tanpa dia tahu. Apa yang enggak beres itu? Apa yang menyebabkan sesuatu enggak beres itu? Cuma di sini firasatnya sudah, enggak baik aja lah. Akhirnya mereka pun turun. Mereka di sini memutuskan untuk nge-camp di salah satu spot lagi ya. Di satu tempat lagi yang dinamai titik itu sebagai tirai hujan. Sepeda motor pun kini dah diputar kembali turun menuju ke lapangan yang diadakan konser tadi. Di perjalanan di sini mereka saling membaca apa yang dihafal ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hati. Mencoba menenangkan diri karena mereka sudah merasakan sesuatu yang enggak beres lah. Yang mereka alami pada malam itu sampai di mana? Mereka tiba di persimpangan jalan. Simpang tiga. Yang mana kalau dari bawah untuk menuju ke puncak tertinggi. Ini mereka belok kanan. Dan untuk menuju ke tirai hujan. Lokasi yang akan mereka tuju. Mereka di sini berarti harus belok ke arah kiri. Setelah mengikuti arah jalan untuk menuju tirai hujan. Di perjalanan. Ferdi di sini melihat ada sepeda motor di hadapan mereka yang sama-sama rahnya itu menuju ke tirai hujan. Pada saat Ferdi sadar ada motor di depan. Itu jaraknya masih cukup jauh. Tapi dia dapat melihat motor yang ada di depan itu dikendarai dua laki-laki. Mereka berboncengan. Sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna biru. Itulah motor yang ada di depan si Ferdi. Di jalan itu mereka pun beriringan dengan arah tujuan yang sama menuju ke lokasi tirai hujan. Ferdi di sini sedikit menjelaskan situasi jalan yang mereka lalui. Kiri kanannya itu jurang. Dari sisi sebelah kanan Ferdi itu jalanannya menanjak ke atas. Sedangkan dari sisi kiri Ferdi. Ini jalanannya terlihatlah dari atas itu jalanan yang terus menurun ke bawah. Dengan pepohonan yang besar-besar. Dengan pohon-pohon yang masih menutupi area sekitar jalan tersebut. Yang membuat suasana pada malam itu semakin mencekam. Walaupun suasana cukup mengerikan. Kalau dilihat di sisi sebelah kanan anjak. Sisi sebelah kiri menurun. Tapi dengan banyaknya sinar-sinar lampu. Dari ujung ke ujung orang masang tenda ya. Anak-anak camping. Itu menjadi pemandangan yang sangat indah. Menurut Ferdi pada malam itu. Di jalan itu ketiga motor ini masih beriringan. Di posisi pertama motor Jupiter MX berwarna biru. Yang dikendarai dua orang laki-laki. Di posisi kedua motor yang dikendarai Ferdi. Dan ketiga ini motor yang dikendarai oleh Arsha. Karena Jupiter MX itu menurut Ferdi jalannya terlalu lambat. Ferdi mendahului motor Jupiter MX yang ada di depannya. Berpapasan lah Ferdi. Dia noleh ke arah pengendara motor yang ada di sebelah kiri. Sambil Ferdi menegur. Bang! Saya duluan bang. Dua orang laki-laki yang mengendarai motor Jupiter MX tersebut. Menoleh ke arah Ferdi dan melemparkan senyuman. Pada saat itu telinganya si Ferdi ini masih belum dapat mendengar. Sebelah kanan sama sekali tidak bisa mendengar. Sebelah kiri cuma bisa mendengar kecil sekali. Tidak bisa mendengar dengan jelas. Sesekali Ferdi tadi yang motornya sudah mendahului motor Jupiter MX. Sesekali dari kaca sepion motor melihat masih ada nggak motor yang di belakang tadi atau sudah jauh tertinggal. Terlihat lah masih ada. Lampu motornya itu masih ada. Sekitar 100 meter lah. Jarak dari motor Jupiter MX. Dengan posisi motornya si Ferdi yang ada di depan. Dia kembali menoleh ke sepion. Melihat kalau ada pergeraan yang cukup aneh. Terlihat dari kaca sepion. Dengan jelas terlihat. Sepeda motor Jupiter MX yang dikendarai dua orang laki-laki. Tiba-tiba berbelok ke arah kiri. Dengan jalan yang datar. Terus terlihat dari sepion. Motor itu jalan lurus aja. Seakan-akan itu ada jalan. Jalan yang datar dan rata. Sontak disini membuat Ferdi terkejut. Loh kok bisa? Belok kiri itu nggak mungkin ada jalan. Itu kan jurang. Masa iya? Motor itu bisa melayang. Seakan-akan ada jalan. Motor yang dikendarai Ferdi pun disini dihentikannya. Arsya, Rani, dan Putri disini kaget. Dengan apa yang dilakukan oleh si Ferdi. Kok tiba-tiba lagi-lagi sepeda motornya dihentikan secara mendadak seperti itu. Turunlah Arsya dan Rani dari motornya nyamperin ke arah si Ferdi tadi. Ditanya. Fer, kamu kenapa? Sambil si Ferdi ini telinganya itu dari sebelah kiri nggak bisa mendengar jelas. Cuma terdengar samar-samar lah apa yang diucapkan Arsya, Rani, dan si Putri. Ferdi dapat nangkep apa yang mereka tanyakan. Ferdi disini mencoba untuk menjelaskan. Syah, kamu lihat nggak tadi? Abang-abang yang pakai Jupiter MX biru yang sudah kita potong tadi. Kamu masih ingat nggak? Iya, aku ingat. Nah, saya ingat kamu. Di sebelah kiri, tadi ada simpang jalan nggak? Nggak ada. Sebelah kiri kan jurang semua. Nah, aku melihat. Abang-abang yang pakai motor Jupiter MX itu, itu belok kiri. Seakan-akan di sebelah kiri itu ada jalan. Sekarang, aku tanya sama kamu. Melihat nggak kamu? Motor Jupiter MX itu. Seharusnya, kalau kita berhenti, motor itu pasti akan mendahului kita. Sekarang mana? Aku melihat motor itu belok kiri. Seakan-akan di sebelah kiri ada jalan untuk bisa mereka lewati. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ferdi barusan, terlihat dari wajah Arsa, Rani, dan Putri, wajah mereka di sini kebingungan. Mereka ngeblank dengan apa yang barusan terjadi. Mereka sama-sama melihat ada pengendara motor dan sama-sama di sini dapat memastikan kalau pengendara motor itu seketika menghilang. Lagi-lagi di sini, Ferdi berucap dengan keras. Nggak beres! Ini pasti ada yang nggak beres. Kita batalin aja untuk nge-camp di tirai hujan. Putar balik kita! Kita putar balik aja lah. Kita keluar dari kawasan Tahura. Pada malam ini juga. Akhirnya di sini mereka memutuskan untuk muter balik. Keluar dari kawasan Tahura. Karena mereka nggak berani melanjutkan untuk nge-camp di lokasi tirai hujan. Di perjalanan keluar dari Tahura. Nggak jauh dari tempat mereka muter-motor di sini. Sepeda motor si Ferdi tadi belum dipacunya. Masih pelan. Karena dia ingin memperhatikan jalur yang ada di sebelah kanannya sekarang. Kalau dia pergi tadi di sebelah kiri. Kalau putar balik sebelah kanan. Tempat motor Jupiter MX lewat. Bener nggak sih? Ada jalan di sebelah situ? Atau cuma penglihatan gue saja? Diperhatikan terus jalan tersebut oleh Ferdi. Ternyata sama sekali nggak ada jalan. Itu jurang. Setelah melewati jalan tersebut. Barulah di sini. Ferdi dan Arsa. Macu sepeda motornya. Untuk melewati. Untuk bisa cepat keluar dari lokasi. Cagar alam Tahura Mandiangin. Mereka kembali melewati peternakan ayam. Yang maghrib. Mereka melihat di situ ada tentara beristirahat. Di situ juga di dekat kandang ayam di pinggir jalan. Dekat tentara istirahat. Ferdi melihat ada sosok pocong yang tinggi besar. Yang mengerikan. Mereka melewati itu. Alhamdulillah Ferdi nggak melihat ada sosok menakutkan itu lagi. Waktu sekarang sudah menunjukkan lewat dari jam 1 dini hari. Sudah masuk tengah malam. Sepeda motor terus dipacu. Agar cepat bisa keluar dari lokasi tersebut. Sampailah di mana. Mereka melewati Gapura sebagai penanda. Memasuki atau keluar dari kawasan Cagar Alam Tahura Mandiangin. Ketika melewati Gapura tersebut. Seketika di sini. Telinganya si Ferdi. Yang tadinya. Sebelah kanan nggak bisa mendengar sama sekali. Sebelah kiri bisa mendengar sedikit-sedikit. Setelah melewati Gapura. Telinganya di sini kembali bisa mendengar dengan normal. Dia bisa mendengar deruan suara angin. Dan motor pun di sini dihentikan oleh Ferdi. Pas di persimpangan jalan. Ferdi memberhentikan motornya. Dengan senang hati di sini. Dia memberitahu teman-temannya. Sya, Rang, Put. Alhamdulillah. Aku udah bisa mendengar apa yang kalian ucapkan. Lantas di sini. Arsya pun bertanya sama si Ferdi. Karena mereka ini. Tujuannya. Ingin ke satu tempat lagi nih. Karena batal tadi nge-camp di Tirai Hujan. Di kawasan Tahura Mandiangin. Cagar Alam itu. Mereka memutuskan di sini untuk melanjutkan campingnya. Di salah satu tempat. Yang bernama Bukit Manjai. Di persimpangan jalan itu. Arsya di sini bertanya sama si Ferdi. Fer, kemana nih? Kita belok mana? Belok kiri atau belok kanan? Biar bisa cepat sampai ke Bukit Manjai. Ferdi mengatakan kepada Arsya. Kita belok kanan, Sya. Kurang lebih sekitar 2 kilo lah. Tak jauh. Kita sudah sampai ke Bukit Manjai. Perjalanan pada malam itu. Kembali mereka lanjutkan. Untuk menuju kawasan Bukit Manjai. Untuk nge-camp di sana. Setibanya di kawasan Bukit Manjai. Di pos penjagaan yang ada di bawah. Yang cewek-cewek. Mereka udah ngibrit ke WC. Mereka ke WC. Ferdi. Arsya di sini ngobrol sama si penjaga camp. Mereka di sini membicarakan kejadian. Yang barusan mereka alami. Di kawasan Tahura Mandiangin. Setelah Putri dan Rani selesai dari WC. Akhirnya di sini mereka kembali untuk melanjutkan perjalanan. Waktu di sini sudah menunjukkan hampir jam 2 dini hari. Sudah semakin larut. Mereka di sini akan melanjutkan perjalanan. Berjalan kaki. Untuk menanjak ke puncak Bukit Manjai. Yang mana? Dari pos penjagaan. Untuk sampai ke atas Bukit Manjai. Bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Dan perjalanan lah. Karena jalannya cukup terjal. Ditambah lagi. Mereka memulai perjalanan di tengah malam. Gelap. Itu akan membuat perjalanan semakin terhambat. Mereka di sini memulai perjalanan. Mereka mendaki berempat. Dipimpin Ferdi di bagian depan. Di belakang Ferdi ini ada Putri. Di belakang Putri ada Rani dan Arsya di bagian belakang. Mereka berjalan terus menyusuri jalur pendakian. Untuk sampai ke puncak yang mereka tuju. Jalanan yang sangat sepi sekali. Tidak mereka temui satupun pendaki. Yang naik maupun yang turun. Menurut pengakuan dari penjaga pos yang ada di bawah. Pendaki terakhir sebelum kalian. Sudah berangkat sekitar 20 menit yang lalu. Untuk sampai ke puncak. Di sini mereka harus tetap bergerak. Mereka harus berjalan kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Barulah mereka sampai ke puncak pendakian. Namun pada malam itu 4 sekawan ini tidak terlalu memaksakan diri. Nggak ngejar target 2 jam tembus. Nggak. Karena di sini Putri sedang halangan. Dia nggak kuat. Jalan terlalu dipaksakan. Jadi 1 jam sudah mereka berjalan. Mereka beristirahat sejenak. Berarti perjalanan mereka tinggal setengah lagi. Waktu 1 jam di perjalanan. Nggak terasa karena mereka santai. Sambil ngobrol-ngobrol. Sambil bercanda-bercanda. Namun tetap fokus di jalur pendakian. Setelah merasa cukup beristirahat. Mereka di sini melanjutkan perjalanan. Berarti 1 jam perjalanan lagi. Mereka akan sampai ke puncak yang mereka tuju. Di tengah perjalanan. Ferdi di sini merasa ada sesuatu yang aneh. Dari pos tanjakan waring. Atau tanjakan monyet. Ferdi sudah merasa kalau. Langkah mereka di tengah malam. Ini ada yang mengikuti. Tapi Freddy nggak tahu. Sosok apa? Siapa yang mengikuti langkah mereka? Tiba-tiba di sini Ferdi dikejutkan dengan sesuatu. Perasaan nggak enak ini sudah dirasakan Freddy. Ketika beliau melewati pos tanjakan waring. Atau tanjakan monyet. Dari situ. Freddy ini sering menyenter ke arah sebelah kiri. Di sesemahan itu sering disenter sama Freddy. Karena beliau merasa. Ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka. Tapi nggak tahu itu sosok apa. Apakah binatang buas atau makhluk lain. Perasaan nggak enak semakin kuat dirasakan. Ferdi merasakan ketakutan. Ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Ketakutan takut apa yang dirasakan. Yang dibayangkan Ferdi. Ini benar-benar terjadi pada malam itu. Semua bisa terjadi. Lalu di sini. Ferdi pun memberitahu kepada teman-temannya. Untuk fokus berjalan ke depan saja. Jangan melihat ke kiri ke kanan. Fokuskan pikiran. Fokuskan langkah. Terus menatap ke depan. Sambil. Setiap langkah diiringi dengan doa. Mereka pun mengiakan apa yang dikatakan oleh Ferdi. Seakan-akan mereka paham. Apa yang dimaksud oleh Ferdi. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Walaupun di sini. Semakin kaki ini melangkah naik ke atas. Hati Ferdi semakin terasa tak enak. Sambil berjalan. Ferdi di sini bertanya kepada pacarnya si Putri. Yang berada pas di belakang Ferdi. Put. Kamu kan ada jalanan. Tadi kamu bocor gak? Putri mengatakan. Enggak. Ini barusan aku ganti ketika di pos bawah tadi. Oh. Udah kamu ganti ya? Iya. Terus pembalut bekasnya. Kamu buang atau kamu bawa? Aku bawa Fer. Aku gak berani sembarangan buang. Udah aku bungkus dengan plastik. Besok kalau ketemu tempat sampah. Baru mau kubuang. Oh. Yaudah deh. Memangnya ada kenapa? Tanya Putri. Enggak. Enggak apa-apa. Aku cuma nanya itu aja. Putri merasa ada yang aneh. Ketakutan mulai dirasakan oleh Putri. Terasa. Baju. Yang dikenakan oleh Ferdi. Itu ditarik dengan erat oleh lengannya Putri. Dia berjalan sambil menarik baju Ferdi. Sambil mengucapkan Astagfirullah. 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 Ferdi merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Dirasakan oleh Putri. Di sini Ferdi mencoba untuk memecahkan suasana. Untuk mencoba menenangkan teman-temannya yang sudah semakin panik. Karena di perjalanan itu Ferdi dan kawan-kawan di sini kembali dikejutkan dengan suara aneh yang berada di samping mereka. Suara yang seakan-akan ada yang berjalan. Menerobos dedaunan yang ada di samping jalur pendakian. Yang wujudnya. Yang sosoknya. Tidak dapat mereka lihat. Tidak mereka ketahui itu apa. Itu siapa. Sontak di sini. Membuat mereka semakin takut. Ferdi pun di sini mengambil alih. Untuk memecahkan suasana. Untuk memberikan semangat. Meyakinkan mereka. Insya Allah kita bisa sampai ke puncak dengan selamat. Ferdi mengatakan di sini. Teruskan langkah kalian. Setiap langkah baca doa yang kalian hafal. Jangan pernah menoleh ke kiri ke kanan. Fokus pandang ke depan. Suara itu semakin mendekat. Serak, 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 serak. Semakin di sini Ferdi merasa yakin dengan apa yang dibacanya. Dapat melindungi mereka pada malam itu. Suasana semakin terasa mencekam. Dan seketika. Dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kurang lebih. Cuma sekitar 5 meter. Dari semak belukar. Muncul sosok yang sangat menakutkan sekali. Sosok kepala dengan organ tubuh yang menggantung. Dengan wajah hitam. Dengan mata yang menyala merah. Dengan lidah yang terjuntai panjang. Sosok itu terbang. Mengikuti kemana arah 4 sekawan ini melangkah. Sosok itulah. Yang disebut dengan kuyang. Ferdi di sini mencoba untuk sebisa mungkin membacakan amalan-amalan ilmu kebatinan yang pernah diberikan oleh gurunya untuk menangkal makhluk-makhluk gaib seperti kuyang, seperti jin, dan lain-lain. Dicoba dibaca oleh Ferdi. Dibaca terus. Sedangkan yang lain. Tiga orang yang ada di belakang Ferdi. Mereka gemetar dan ketakutan. Mereka terus melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak dengan doa yang tak pernah henti mereka bacakan. Mengiringi setiap langkah mereka. Sosok kuyang terus mengikuti 4 sekawan ini. Sosok kuyang mencoba mendekat tapi seakan-akan ada yang menghalangi kuyang itu tidak dapat terlalu dekat dengan mereka. Setibanya mereka dipos di batang pohon rabah. Sosok kuyang tersebut menghilang. Terbang ke atas dan menghilang secara misterius. Dari tempat kuyang itu menghilang. Puncak Bukit Manjai sudah terlihat. Sudah tidak jauh lagi. Jadi sekitar 20 meter lah dari tempat Ferdi dan kawan-kawan berdiri. Mereka pun bergegas untuk menuju ke puncak. Setibanya di puncak mereka sangat bersyukur sekali dapat melewati jalur yang mengerikan ini. Setelah sampai di puncak ketiga orang teman Ferdi disini beristirahat. Sedangkan Ferdi disini masih kelingat-kelingung. Melihat ke arah sekitar masih penasaran kemana kuyang itu menghilang. Kemana perginya. Sambil disini di dalam hatinya si Ferdi ini ngeguyon sendirilah. Dia berkata di dalam hatinya. Oh mungkin kuyangnya malu kali. Soalnya di puncak orang-orang rame. Makanya si kuyang pergi. Menghilang begitu saja. Itu buyonan untuk menghibur diri yang dalam tekanan rasa takut dan lelah. Pastilah dirasakan oleh Ferdi dan kawan-kawan. Setelah bertemu dengan Panitia. Langsunglah disini Panitia menyiapkan atau mencarikan tempat untuk Ferdi dan kawan-kawan agar dapat mendirikan tenda. Ferdi pun disini diberikan nomor undian. Mereka pun dapat beristirahat pada malam itu. Di tempat yang cukup nyaman. Setelah tenda didirikan. Mereka pun disini mengisi perut. Mereka makan dengan bahan logistik yang sudah dibawa. Setelah makan. Mereka berempat disini bersantai. Mereka duduk menikmati keindahan puncak Bukit Manjai. Mereka ngobrol-ngobrol santai. Namun. Tidak ada yang membahas kejadian misteri yang mereka alami ketika mereka berada di Tahura Mandiangin. Seakan-akan kejadian yang baru mereka alami. Itu sudah ditutup seakan-akan tidak pernah mereka alami. Setelah merasa cukup beristirahat. Di pagi harinya mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk turun ke bawah. Bersama dengan para pendaki yang sama-sama menikmati keindahan puncak Bukit Manjai malam tadi. Mereka turun bersama-sama. Mereka berempat. Kembali ke rumah. Alhamdulillah. Setibanya di rumah. Mereka tidak mengalami sesuatu yang aneh lagi. Tidak. Sosok-sosok gaib yang meneror mereka di perjalanan. Yang menakut-nakuti mereka bahkan hampir mengancam keselamatan mereka. Alhamdulillah sudah tinggal di hutan tersebut. Tidak mengikuti mereka sampai ke rumah masing-masing. Itulah cerita misteri yang dialami oleh sahabat yang ada di Kalimantan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah pelajaran. Bahwa dimanapun kita berada. Jangan pernah untuk menyumbungkan diri. Di sini saya agak connect sedikit dengan cerita yang dibagikan oleh sahabat kita ini. Walaupun ya. Ditulisannya beliau tidak meringkas atau tidak merumus. Permasalahan yang sebenarnya terjadi. Alasannya kenapa kok mereka bisa diteror oleh sosok mahluk gaib. Yang mana sebenarnya mahluk gaib itu tidak mau sembarangan. Menakut-nakuti bahkan mengancam keselamatan seseorang. Tanpa ada sebab dan alasan. Dan saya pun tidak mau seuzon. Asal tebak. Wah ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Tapi ada sedikit yang mau saya kutip dari apa yang pernah terucap oleh sahabat kita Ferdi tadi. Ketika Ferdi mencoba menenangkan teman-temannya. Teman-temannya tahu kalau putri pacar dari Ferdi ini tadi sedang halangan. Tapi tetap memaksakan untuk naik. Yang mana tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Ini adalah cagar alam yang mana. Pastilah di alam yang luas. Banyak penghuni yang tak kasat mata. Yang tidak senang dengan orang-orang yang masuk sembarangan. Apalagi dengan keadaan hype atau maaf sebelumnya dalam keadaan kotor. Ya hype itu kan kotor. Jadi itu bisa jadi pemicu. Mereka dapat diganggu oleh sosok mahluk gaib. Tapi itu masih sekitar 30% asumsi saya. Yang mendekati 70% adalah kalimat yang diucapkan oleh sahabat kita Ferdi. Yang mengatakan tenang aja. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Bisa menyelesaikan perjalanan ini. Dan di dalam hati dia mengatakan. Jangan ganggu pacarku. Jangan ganggu teman-temanku. Kalau mau ganggu, ganggu aku. Itulah menurut saya. Gaib dapat mendengar walaupun kita tidak mengatakan di lokasi hutan atau di lokasi yang angker. Tapi dengan niat sebelum berangkat ke tempat itu sudah ada rasa sombong untuk menantang mahluk gaib. Mahluk gaib akan mencoba. Seberapa hebat sih? Atau cuma sekedar ucapan kamu saja yang gagah. Dan itulah yang saya rasa pemicu kejadian ini bisa terjadi. Sungguh mengerikan sekali. Kalimantan! Bukan kaleng-kaleng kalau kita membahas masalah mistis. Nah, untuk sosok penampakan kuyang ini sendiri. Mungkin di satu video next akan kita ulas, akan kita bahas. Sosok kuyang yang berasal dari Kalimantan dan di Jambi ini ada juga sosok penampakan seperti kuyang. Dan perilakunya hampir sama juga dengan kuyang. Insya Allah nanti akan saya bagikan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan support agar channel ini dapat selalu berkembang. Tuliskan komentar. Next. Kisah apa yang sahabat-sahabat tunggu? Jangan lupa subscribe. Bagikan video ini. Follow akun Instagram saya. riu.bijaya91 Ikuti akun TikTok sebuah kisah misteri ofisial. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita, kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri at gmail.com Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Ryu Bijaya mengucapkan wabilai tofik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.